Halo teman-teman semua kita ketemu lagi gimana kabarnya semoga kalian sudah keadaan baik dan sehat teman-teman sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang selalu mendukung channel ini teman-teman jangan ragu-ragu kalau yang belum subscribe boleh ditekan tombol subscribe nya teman-teman dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih teman-teman dan teman-teman teman-teman kali ini kita akan mereaksi videonya dari info awb sana teman-teman yang memberikan informasi yang sangat bermanfaat ya buat kita semua teman-teman di sini dan di sini di videonya tertulis megaproyek baru dekat IKN Nusantara teman-teman seperti yang kita tahu Nusantara IKN ya teman-teman calon ibu kota negara Indonesia yang baru itu merupakan suatu megaproyek yang sangat luar biasa teman-teman dan di sini tertutup di sini juga bukan hanya di ikan ya teman-teman tapi di dekat IKN jadi di bagian-bagian IKN juga melakukan atau dibuat beberapa bangunan atau proyek pembangunan yang sangat luar biasa teman-teman ya teman-teman semua sebelum kita lihat videonya seperti biasa kita ketemu lagi bersama ayah muda production oke teman-teman kita langsung lihat aja videonya seperti apa informasinya akan disampaikan oleh channelnya info awi bisa nah ini teman-teman cus kita ke videonya jika kalian berpikir 10 hingga 15 tahun ke depan ekonomi Indonesia masih bertumpu di Pulau Jawa ya silahkan namun semuanya itu akan berakhir karena terdapat banyak faktor yang dapat mengubah dinamika tersebut salah satunya adalah upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan di luar Pulau Jawa melalui di berbagai proyek infrastruktur misalnya saja seperti pelabuhan Makassar atau yang dikenal dengan Makassar Newport AID kenapa pelabuhan memangnya sebesar apa dampak pelabuhan pada ekonomi Indonesia khususnya di luar Pulau Jawa sebelum menilai ada baiknya kita melihat lebih dekat pelabuhan ini Makassar Newport merupakan salah satu pelabuhan terbesar Indonesia Timur dan sekaligus merupakan calon pelabuhan terbesar di Indonesia ya kalian tidak salah dengar pembangunan pelabuhan ini telah dimulai sejak 2015 dan selesai pada Februari 2024 Makassar Newport dirancang untuk menjadi pelabuhan modern dengan fasilitas yang canggih yang mampu menampung kapal kapal besar dengan kapasitas muatan yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya saat ini kapasitas pelabuhan sebesar 2,5 juta teus atau 2,5 juta kontainer per tahun lebih besar daripada sebelumnya yang hanya sekitar 750 ribu teus total lahan pelabuhan yang dimiliki saat ini sekitar 1428 hektare dengan panjang dermaga hampir 10.000 km namun jangan salah pembangunan pelabuhan ini terus berlanjut ke tahap berikutnya hingga tahap akhir tahun 2037 yang sebagian besar dari pulau reklamasi jika pembangunan tahap akhir selesai diperkirakan akan menelan biaya hingga sekitar 87,57 triliun sekaligus pelabuhan Makassar Newport akan memiliki kapasitas maksimal hingga 17,5 juta teus atau 17,5 juta peti kemas pelabuhan terbesar yang Indonesia miliki apakah hanya untuk jalur distribusi barang dari Jawa ke wilayah Indonesia Timur atau sebaliknya saja jawabannya bukan jika kalian lihat roadmap pembangunan infrastruktur dan kawasan industri di Indonesia khususnya di Kalimantan dan Indonesia bagian timur maka akan sangat memiliki relasi yang sangat kuat dengan pelabuhan ini misalnya saja, pembangunan ibu kota Nusantara, IKN dirancang menjadi kota pintar yang memanfaatkan teknologi terkini dalam berbagai aspek kehidupan sehingga nantinya akan menciptakan banyak peluang bisnis dan lapangan kerja bagi tenaga kerja terampil dan profesional sekali lagi, bagi tenaga kerja terampil dan profesional ya, semacam mini Singapura jadi, kota ini akan menampung orang-orang yang memiliki kualitas SDM yang tinggi hal ini membuat IKN sangat menarik bagi investor untuk tinggal dan berinvestasi di wilayah dan di kota-kota sekitar jadi kalau ada yang bilang IKN dibangun hanya untuk pemerintah dan kaum elit, ya itu benar dan justru itu yang kita harapkan, orang-orang kaya ngumpul di IKN karena orang-orang kaya bukan hanya cuma bawa badan doang bro, tapi mereka juga bawa duit hal ini sama seperti apa yang dilakukan Singapura negaranya dipermak, disediakan fasilitas publik yang baik, segala macam ada di sana sehingga orang kaya di seluruh dunia tertarik untuk datang ke sana bahkan orang-orang kaya dari Indonesia datang ke Singapura baik hanya untuk sekedar liburan, beli properti, bahkan mempunyai bisnis di Singapura nah itu kan harapan dibangunnya IKN bro kalau versi Indonesia, malah calon investor disediakan lokasi khusus berbisnis yang berbentuk kawasan industri seperti kawasan industri Karingau, Batu Licin, KBS, Bulungan, dan lain-lain sehingga nantinya akan menciptakan lapangan kerja baru bagi rakyat Indonesia bro nah sebagai kota metropolitan di masa depan tentu, IKN membutuhkan pasokan barang yang konsisten dan efisien tentu, Pelabuhan Makassar Nyupot memiliki peran besar untuk menjadi gerbang utama menuju ibu kota Nusantara yang siap menampung arus logistik menuju IKN ya kita stop sebentar disini teman-teman sangat luar biasa sekali ya teman-teman pembangunan yang terjadi dari 2014 teman-teman sampai sekarang bahkan belum selesai ya rencana selesainya kalau dihitung-hitung itu sampai 2027 ya teman-teman baru Dermaga atau Pelabuhan ini selesai semuanya teman-teman karena ini mendukung transit atau pengiriman barang-barang ya teman-teman dari berbagai daerah dan untuk mendukung juga ibu kota baru kita ya Nusantara teman-teman karena agar supply bahan baku atau bahan-bahan yang digunakan di Pulau Kalimantan itu tetap continue ya teman-teman tanpa ada gangguan teman-teman oke kita lanjut lagi ke videonya teman-teman pros logistik menuju IKN selain itu tak jauh dari IKN terdapat sebuah kawasan industri yang memiliki luas sekitar 30 ribu hektare atau setara gabungan antara kawasan industri Batang dan Bekasi yang saat ini menjadi tulang punggung industri Indonesia kalian bisa bayangkan kawasan industri Karawang dan Bekasi jika digabung masih kalah luas dari kawasan industri yang ada di Kalimantan Utara ini kawasan industri ini juga dinobatkan sebagai kawasan industri hijau terbesar di dunia di dalamnya terdapat pabrik baja berkapasitas 5 juta ton per tahun pabrik baterai kendaraan listrik berkapasitas 265 GWh per tahun atau 13 kali lipat lebih besar daripada pabrik baterai yang ada di Karawang kemudian ada juga pabrik panel surya yang berkapasitas 1,4 juta ton per tahun pabrik kimia sekitar 64 juta ton dan pabrik alumina yang berkapasitas 3 juta ton per tahun melihat kapasitas produksi kawasan industri yang terletak di Kaltara ini pasti nantinya akan ada jutaan kontainer yang didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia bahkan diekspor sedangkan di pulau Sulawesi sendiri terdapat sebuah kawasan industri terintegrasi mengolah mineral tambang dari hulu hingga hilir sekali lagi dari hulu hingga hilir saat ini saja di dalam kawasan itu terdapat sekitar 54 perusahaan yang aktif berproduksi selama 24 jam dengan jumlah total karyawan sebanyak 80 ribu orang produk yang dihasilkan dari kawasan industri ini yaitu berasal dari nikel dan turunannya untuk kapasitas produksinya jangan diragukan lagi deh kawasan industri ini mampu mengolah hingga 25 juta metrik ton nikel ore yang menghasilkan 3 juta ton stainless, 3,5 juta metrik ton carbon steel, 300 ribu nikel peak iron 72 ribu nikel matte, 1,1 juta ton veronicle, 781 ribu ton NPI dan lain-lain jadi sekali lagi kita saat ini tak lagi ekspor tanah doang bro sekarang kita sudah ekspor produk setengah jadi bahkan produk jadi selain itu tak jauh dari kawasan tersebut direncanakan juga akan dibangun sebuah pabrik baterai EV atau baterai kendaraan mobil listrik yang terletak di kawasan industri hijau bantaeng, solawesi selatan mengenai dari negara mana investornya masih simpang siur bro namun info yang admin dapat ada beberapa negara yakni korea selatan, inggris, swiss, belgia, dan china rencana pembangunan pabrik baterai ini cukup wajar karena imip sendiri saat ini telah memiliki 4 pabrik kadota baterai EV diantaranya dikembangkan oleh pt huayu kobalt, jmb, fajar material industri, dan teluk metal industri ada pun total kapasitas produksi kadota baterai EV dari keempat pabrik tersebut yakni mencapai 240 ribu metrik ton nikel kobalt dan nikel sulfida yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sekitar 4.800.000 mobil listrik dari keempat pabrik tersebut dua diantaranya telah beroperasi yakni pt huayu nikel kobalt yang berkapasitas produksi kadota sekitar 70 ribu ton nikel kobalt per tahun pt kmb new energy material dengan kapasitas 50 ribu ton nikel sulfida dan nikel kobalt per tahun dan dua sisanya masih dalam tahap pembangunan bro dari contoh-contoh di atas maka bisa dipastikan pembangunan pelabuhan Makassar atau Makassar Newport telah disiapkan oleh presiden kita jauh-jauh hari untuk menyambut mesin ekonomi baru Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 dimana pelabuhan ini memiliki peran yang sangat strategis dalam transformasi ekonomi Indonesia bukan hanya sebagai pusat distribusi regional sentral berhubung antara Indonesia Barat dan Timur tetapi juga menjadi gerbang utama untuk ekspor produk-produk dari kawasan industri hijau ke pasar domestik maupun pasar internasional bro saya rasa sudah cukup informasinya dan semoga bisa dimengerti terima kasih sudah menonton sampai jumpa di next video teman-teman itu tadi informasinya teman-teman teman-teman semua itu tadi video reaksinya semoga menjadi wawasan baru buat kita semua jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe kita ketemu lagi di video berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih